Oke geng lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Mustafa Kepala Jenggot Semoga sampai semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat Ada punya sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan Alhamdulillah, kali ini tanggal 1 Juli saya akan mengupdate daftar raga mobil bekas yang ada di pademukan kacung motor Kira-kira ada mobil apa aja di dalam? Jangan lupa sebelum lanjut nonton video ini, yang belum sholat silahkan sholat dulu Jangan sampai video ini melalekan atas apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia Nah oke geng lor, langsung kita tanyakan pada bosnya aja ya Ini yang pertama ada Honda Jazz RS tahun 2010 kayaknya mas Itu lho pak Terus? Itu kita jualan 143 ini, yang tipe tertinggi RS ini Transmisi manual pak Manual ya? Betul Pajaknya hidup pak? Pajaknya hidup Berapa per tahunnya pajaknya kalau begini? Sekitar 2,5-2,7 itu pak Jazz itu kayak gitu 2,5-2,7 ya? Iya Ini masih bagus kelihatannya Ini yang ngobili-ngobili aja bisa merapat ini Kita jualnya 143 juta pak 143 juta nih gue ya tentunya Betul pak Langsung aja datang Hahaha Nah ini 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 Sirion tahun berapa mas? Sirion tahun 2012 Kita jualnya 95 juta plat AE bulan 12 Bulan 12 jadi masih panjang Masih panjang Pajaknya ini Kalau ini sejuta lima ratusan ya mas ya? Betul pak Ini 2 jutaan lah Enaknya Oh 2 jutaan ya? Ini enak juga ini Maksudnya Lebih murah dari Honda Jazz Kalau sama dengan Buidnya kurang bisa Referensikan ini mas ya? Betul pak Eh pajaknya tahun 2002 Eh tahun 2019 ini Bulan 12 ya? Betul pak Eh oke Bagus-bagus ini Ini Ada berapa tipe mas Kalau begini nih Sirion ini? Kurang tau Kalau Sirion Saya kurang tau Berapa tipe ini Senia ini? Senia Yang Eki pak Ya itu Yang Eki tahun 2000 Berapa ya? 2009 Plat AE ya? Plat AE Pajaknya gimana mas Pajaknya hidup Hidup Kita jualnya 100 juta itu 100 juta? Betul 2009 100 juta Langsung dinego aja nanti geng Bagus ini Tipe tertinggi Barangnya bagus Tipenya XI ya? Betul XI ini Jadi ada LI Ada XI Nah ini ya XI ini Betul pak Kalau sekarang itu Apa namanya Dahil senior Ini banyak sekali Kalau yang generasi ini Masih sedikit Nah Lanjut mas Ini yang nomor 4 ini Ada apa nih? Honda Odyssey Tahun 2003 itu pak Full audio itu pak Pelknya udah Celong itu udah variasi pak Audionya lumayan menggegar itu Ada sunroof di atas Pajak hidup kita jualnya 74 juta pak 74 juta aja Jadi ini Yang hobi mobil Mewah ya Ini mewah mobilnya ini Enak Kalau saya suka Tapi ya agak boros sedikit Namanya mobil mewah Biasanya begitu Lumayan mantan Ini pajaknya Berapa mas? Itu kita Pajaknya Sekitar 4 juta 300 Tapi ini hidup ya? Pajak hidup Wah Bagus ini Kelihatan Kalau mobil bagus itu Beda Auranya Kalau kita Mau Pergi kemana itu Kayak pede gitu Betul Nah ini dulu Mobil Kalau gak Orang geng Gak Buat beli ini ya Ini seprolet sepin Ini solar apa bensin mas? Saya prolet sepin solar Tahun berapa ini? Tahun 2014 Kalau 2013 itu Arah-rah Kemarin saya Lupa lihat suratnya 2013 LTC ini ya? LTC yang tipe tertinggi Kita jualnya Sekitar 105 juta 105 juta Pacaknya hidup ya? Pacak hidup ya? Hidup Oke Ini pelat mana mas? Pelatnya L Prabu ayah Setabaya betul Oke orang siap Barangkali lebih enak Nanti ada pelat L disini Lebih enak kan? Masih rapi juga Orsinil semua Ini ada Yaaris ini Yaaris ini berapa ini? Yaaris tahun 2008 Itu pak Pajaknya hidup? Pajaknya hidup Pelat? Pelatnya itu AG Kediri Kita jualnya sekitar Kita jualnya sekitar Seratusan juta lah Pak Nego Seratus juta? Barangnya bagus Orsinil Ini lampunya belakang Seperti Sudah bulat Sudah bulat Sudah bulat Sudah bulat Sudah bulat Ini Pember-pember Sudah ada lampu itu Oke bagus juga ini Yang gue biar ya Pajaknya hidup Agik Kediri Harganya coba berapa? 100 juta 100 juta 100 juta aja nego Lanjut mas CRV CRV tahun 2005 pak Itu manual Wah mantap Ini dia yang manual Biasanya metik Tapi lampunya masih kusam Nanti Ada yang penyok dikit Di depan Itu Besok saya perbaiki semua Itu Perbaiki semua Sama kaki-kakinya Ada yang muni Kutuk-kutuk-kutuk Nanti saya benahi semua Ini Pajaknya hidup Pajaknya hidup Pajak baru Pajak baru Kita jualnya 95 juta Wah Wah murah ini 95 juta Nego nanti Gimana masalah 80 juta Kasih gak ini? Belum 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 Kasih Kasih aja Kasih murah lah Sekali-sekali 50 juta Oke Oke CRV Bagus ini Manual Manual Pasar ini Pasar Lanjut Ini ada Honda Jazz lagi IDS kayaknya IDS Tahun 2006 Kita jualnya 93 93 Setengah 93 Setengah Waduh Mantap Pajak Ag Kediri 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 Pajak hidup Pajaknya hidup juga Warnanya Silver Betul Masih bagus Setengah Kelihatannya Langsung Ini ada Kakaknya juga Siti Siti Manual Tahun 2005 Tipe VTEC Yang tertinggi VTEC Ini Bajaknya berapa Kalau Siti Sama gak Sama Kurang lebih Siti Sama Ini hidup Siti Berapa 500 700 Tidak 2 Jutaan Mas Lebih Dikit Oh Ya 2 Juta Oke 2 Jutaan Kita Jualnya Ini Kalau Posisi B B 78 Juta 78 Juta Yang 2005 VTEC Sudah Ini Sesuai BKB Betul Silverstone Masih Panjang Bajaknya Iya Nanti Kalau Terima Atas 6 Ditambah Berapa Gampang Oke Mungkin Yang Suka Siti Ini Bagus Sampan Cek Sendirilah Biar Enak Nah Ini Ada Adiknya Lagi Ini Yang Generasi Pertama VTEC Tahun 2002 Tapi Sudah Kita Jualnya 58 Juta Itu Pemana Mas Itu Pajaknya Hidup Pajaknya Hidup 58 Juta Tapi Sudah VTEC Masih Sama Dengan Yang AC AC Dingin Pajaknya Berapa Yang Tahun 2000 Kurang Lebih Bawahnya Dikit 2002 2002 Di bawahnya Dikit 1500 Kira 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 Segitu Bagus Ini Bagus Juga Saya Juga Lumayan Kakek Kakek Aman Nah Ini Ada Kijang Mas Itu Kijang Tahun 95 Kita Jualnya 42 Juta Pajak Hidup Hidup Ini Yang Para Sesepuh Sesepuh Ini Biasanya Suka Sama Kijang Ini Bisa Bagus Ini Buat Kalau Pemuda Muda Biasanya Ada Juga Yang Suka Tapi Dimodip Biasanya Banyak Sekali Kijang Tidak Biasa Dimodip Kakek Kakek Nya Juga Nyaman Maksudnya Kalau Pemuda Kakek Diceper Dikit Jarang Pake Kijang Sedan Banyak Klop Itu Yang Sering Ketempat Wisata Sini Banyak Sekali Nah Ini Ada Stream Industri Manual Tahun 2003 Itu 88 Juta Mahal Itu Kandara Bagus Pajak Hidup Oh Iya Saya Kira Kalau Sudah Tahu Pajak Nah Ini Ada Eskudo 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 Tahun 1995 1994 Pak Bajaknya Barangnya Lumayan Bagus Terus Pajaknya Pajaknya hidup Sudah power windows semua Itu kita jualnya 57 juta 57 juta aja Plat AG Pajak hidup Langsung aja geng Wah ini kulitannya masih sempurna Lampunya agak kuning dikit Salah syuting aja Salah syuting Bagus ini ya Oke mas ini ada Satu perguruan juga kayaknya Feroza Tahun 2000 Eh tahun 94 itu pak Oh terus Kita jualnya 45 juta pak Kondisi pajak gimana mas? Pajak hidup Panjang ya? Bulan berapa kira-kira ini? Itu Kalau bulannya kurang-kurang bisa di cek aja Pokoknya pajak ini hidup Ini mesin-mesin gimana mas? Lumayan hidup Bagus ya? Oke Pajaknya berapa kalau perusaha gini mas? Perusaha kita Rata-rata 1 jutaan 1 jutaan ya? Iya Wih mantap Murah aja berarti ya Iya betul Bensinnya ambil rosin Nah ini ada Taruna mas? Taruna tahun 2000 Pas ini CSX tapi yang tipe tertinggi itu Itu kita jualnya 65 jutaan ya gue 65 juta aja Langsung aja geng Ini biasanya kalau warga banyak Yang tahun lain yang pas Bisa muat banyak harganya murah Betul pak Nah Betul Kurang lebih rasanya sama lah Kayak-kayak Xenia Fansa ya Betul Tapi ini yang Tapi agak kaku dikit Agak-kaku dikit ya Tapi ya Agak contoh-contoh Murah harganya mas Iya betul 50 berapa tadi mas? 65 Betul Oke Nego benar ini Gampang nanti Gampang nanti Nanti mungkin Kebal 50 kayaknya Nanti Bisa aja pak Cengko 55 kayaknya dilepas nih Nego aja Kalau menurut saya ini Kayaknya nego aja 55 Oke lanjut mas Ada Undajus lagi nih kayaknya Undajus tahun 2004 Itu plat B Kita jualnya 76 juta 76 juta aja Warnanya dok WP ya Yang suka dok WP Tapi gak hasil ini Ini yang gak dihasil biasa kayaknya Termisi otomatik Pajak panjang IDS ya Ya betul Murahi Pol Murahnya papad ya Iya betul Murah Pol gengi Terus masih gini Apa lagi Timor Timor Tahunnya du Sembi 2000 pak itu Kita jualnya biasa lah Timor itu serata-rata 31-32 gitu aja Injeksi itu DOHC apa SBAHCnya DOHC 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 Oke yang lebih timor Kemarin ada yang nyari Langsung aja ini Pajaknya saya kira Sudah tahu semua ya Ini pajak hidup mas ya Pajak hidup Sampai langsung aja nanti Cek kesini Banyak pilihannya Nah ini ada Apangsa ini Apangsa itu pak Oh iya Apangsa ini Apangsa tahun 2010 105 105 Betul Tahun 2010 105 Plat Surabaya Betul Surabaya Nah Ada banyak Tiga pansa LL semua itu Surabaya semua Harganya Bersama ya Ya ada yang Beda-beda dikit Kebawah Ada yang 100 gitu Jadi Yang dari Surabaya Bisa datang kesini Pasplat LL Enak nih Pajak hidup mas ya Pajak hidup Oke Saya kira Tidak usah dibawah Wajaknya Sudah tahu Kayak gini Mobilnya Kalau sampai mau Langsung aja Betul Ini barangkali Peminat Apangsa ini Di negeri Bumi Pertiwi Ini masih banyak Karena mobil ini Memang Mesinnya Memang Tangguh ya Dan juga Pake Megerak belakang Sama kayak Gardan Gak sama Sama mobil-mobil Jamano yang Pake Kokol Lanjut Pak Sini ada Saudara kembarnya Dari Pabrikan sebelah juga Ini Iya Sanya XI Tahun 2011 Berapanya 106 106 Sama itu Dengan yang Apansa Gak ada beda Kalau yang XI 100 berapa harganya 106 juta Kok sama mas harganya Iya Tahun 2011 Oh Tahunnya agak sedikit Agak mudah dikit Kenapa gak di bawahnya Dan nanti gampang aja Negonya Nah oke oke Nanti nego aja geng Nego-nego berapa Bisa tukar tambah juga 1995 nanti Mungkin dikasih Langsung aja mas Mempersingkat waktu Ini ada Gang Livina ini Saya lihat Banyak sekali Ada Kalau gang Livina Nggak perlu Dijelaskan disini Banyak pokoknya Iya Makanya itu Makanya itu Ini yang kita bahas Satu aja Ini yang paling pojok Sedirinya ya Plat AE 1759ST ini Berapa ini mas Itu tahun 2010 Kita 103 juta ini 103 juta Nah ini Pajaknya hidup mas ya Pajaknya hidup Nah jadi Disini gak cuma satu Banyak sekali Kalau gak 6 7 jumlahnya ya Ini di sebelahnya ada lagi Sebelahnya ada lagi Sampai pojok itu Livina semua isinya Jadi belakang-belakang Masih banyak juga Livinanya Kira-kira itu tahun berapa Sampai tahun berapa mas 2007 8 9 10 11 12 Komplet Komplet geng lor Eh Sampai kalau nyali Livina Nggak usah kemana-mana Disini banyak sekali pilihannya Ini gak sevideo Nanti kepanjangan Nah ini yang terakhir Ini ada Hyundai Sonata Belum laku Hyundai Sonata Kira-kira dijual berapa mas Diturunkan aja Biar laku Kita jualnya 88 juta 88 juta Sudah part N geng lor Murah sekali ini Jadi kemarin itu Di Jakarta ya Kita jual itu 80 juta Posisi B Posisi B 80 itu belum plat Hitam Ini sudah plat hitam Harganya 88 juta aja Pokoknya ini Bagus ini Kalau saya Saya rekomkan sekali ini Memang pajaknya Agak mahal 7 juta Tapi Memang performanya Gak bisa dicolong ini Sangat enak sekali Pokoknya Saya jamin Kalau pakai ini Sampai Pasti lebih Keren Tapi ya sama aja lah Orang itu kan tergantung Apa namanya Maupun mobilnya Bagus Atau menjelek Yang penting Kita syukur ya Jadi beli mobil Gak bisa mahal-mahal Yang penting Sampai mana Tingkat kita Mensyukuri Jadi gak usah Mulu-mulu Punya Alpat Jadi kalau ada 30 juta Belikan aja 30 juta Daripada Utang-utang Daripada Kredit Ini sudah Mengalami Mas Kaca Ini sudah Mengalami Bangkrut Apa yang mau Disampaikan pada Teman-teman Viewer Yang ada di rumah Apa yang setiap hari Menyampaikan aja Sudah Sudah Ada yang disampaikan Pokoknya kalau beli Semampunya aja Jadi Jangan terlalu memaksakan Untuk gaya hidup Gak usah Gak usah ya Saran saya Tapi kalau kan Semua kan tergantung Jadi Apa namanya Sukses bus kacong Itu sudah Saya upload kan Disitu ada Kolom komentar Di video sebelum ini Nanti ada Q&A Kan sampai Yang terinfrasi Baru ada yang Belum paham Nanti bisa komen Di video sebelum ini Jadi disitu ada Komen saya Sampai komen aja Biar enak disitu Nanti 20 pertanyaan Terbaik itu Saya bacakan Langsung ke bus kacong Nanti ada Mendebatan dia apa pak Mendebatan dia Kan sampai nanti Kasih ada mobil Apa-apa Mobilnya banyak Dikasih apa gitu Ya Apalah Supenir Kaos-kaos Apa Nanti Kasih kaos Apa Syukur-syukur Dikasih Pak Juru Spot 1 Bagaimana kalau Dikasih ayam potong Ayam potong Gimana kirimnya Gimana kirimnya Bingung juga Ayam potong Nah Jadi Sampai yang mau Tanya masalah Perihal bisnis Bus kacong Yang sudah saya ceritakan Di video sebelumnya Inspirasi usaha Utomotif Nanti Sampai bisa Langsung Apa namanya Komen ya Di video sebelumnya itu Komen komen disitu aja Dari Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan itu Saya ambil Langsung saya bacakan Ke mas kacong Dijawab sama mas kacong Dan nanti dapat Supener Tidak tahu Supenernya apa Tergantung mas kacong Dikasih apa Saya belum tahu Nanti aja Nah jadi Gitu aja mungkin videonya Jangan lupa Komen juga di Instagram Baru Bapak Mustafa Kapalajegod Disitu ada Ad Bapak Mustafa Kapalajegod Sampai main-main kesitulah Followernya masih sedikit Masih 30 30an Karena baru Mungkin hanya Ini aja yang saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Saya mohon maaf Jika ada kesalahan Tutur kata Maupun perilaku Akhiru kalam Subhanakallahumma habihamdik Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladu wilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaikan langit